Hai Bestie, balik lagi di racunnya Mami Mika Hai Assalamualaikum, balik lagi nih sama Mami Mika Di channel yang dimana pantang review sebelum dicoba Mami tuh ya bener-bener greget sama sunscreen yang udah mah murah Kemudian isinya banyak, terus katanya tuh bagus Kayak yang menolak untuk, ih emang beneran gitu bagus Jadi nih Mami udah cobain sunscreennya Implora dalam berbagai keadaan Kondisi benget ya kan, kondisi wajah Mami Dan ini udah keliatan ya, udah gepeng-gepeng Ini menandakan bahwa Mami itu udah pake berhari-hari Kemasannya ini sih bener-bener gak main-main ya Implora Kemasannya asli sih ini bagus banget, warnanya juga eye-catching, warna ungu ya kan Bahan tubnya juga lentur, berasa bukan sunscreen murahan aja gitu Tutupnya ulir gitu, diputer ya Jadi aku suka lubangnya, lubang keluarnya ya Itu menurutku pas, jadi kalau kamu mau keluarin pas dua jari itu udah pas banget ya Satu lagi nih Mami yang sukanya ini tuh produknya gak bleber ditutupnya Jadi gak apa ya, gak jari jipen gitu Yang nanya, si Implora sunscreen ini tuh termasuk apa? Semical atau physical Mami? Ini tuh termasuk hybrid sunscreen ya Jadi di dalam satu komposisi ini ada bahan semical sunscreennya dan juga ada physical sunscreennya Kalau misalkan kamu mau liat semua komposisinya bakalan Mami taruh disini, jadi kamu tinggal capture aja ya Dan si sunscreen Implora ini dia mengandung SPF 40 dan PA plusnya 4 kali Jadi ini tuh kalau misalkan diliat dari PA dan SPFnya ini bisa dipake untuk keluar rumah ya Untuk teksturnya menurutku ini watery cream lotion yang sangat ringan banget Ada efek diingin di kulit Dipaca di komposisinya sih ini masih mengandung alkohol ya Untuk teksturnya jujurli ya Mami tuh suka banget Kenapa? Karena selain dia gampang di blend Gampang di blend, ya lumayan gampang ya di blend Tapi agak lama sih memang menyerapnya Karena ini tipe lotion yang agak berair Dan kalau misalkan Mami ini tuh pakenya kayak semedi dulu gitu ya Ini tuh kayak berasa ada lapisan minyaknya sedikit banget gitu di kulit Jadi rasanya tuh kayak melembabkannya Dapet, terus bikin kulit halus dan keliatan juga glowing Nah untuk aromanya, ini tuh ada aromanya Tapi kalau misalkan diliat dari komposisinya dia nggak ada fragrance Tapi ada flavor Nah mungkin flavor itu yang memberikan aroma itu ya kan Nah aromanya itu kalau Mami pikir-pikir dari awal pemakaian gitu ya Ih mesti nggak santan, wanginya tuh kayak santan kalapa gitu Tapi pas dipikir-pikir, ih kampungan sih Mami ini mah bukan santan Ini mah vanila, yang kayak gini tuh vanila Tapi pas berikutnya aku pake lagi Kayak mirip bau kue basah gitu yang ada pandannya Kusti, itu wangi naun ya Sok atau share-share, menurut kamu ya ini wanginya wangi apa Nah kalau misalkan di kulit Mami yang kering, Mami pernah cobain si Implora ini tanpa pelembab sebelumnya Ini kalau menurut Mami, Mami kan nggak pernah skip toner ya Jadi kalau misalkan untuk skip moisturizer ini masih bisa di kulit Mami yang kering Jadi untuk kamu yang oily skin, kamu mau skip moisturizer bisa banget Mami juga cobain juga nih si Implora ini kalau misalkan dipake sebelumnya tuh pake moisturizer dulu Gimana? Apakah sumuk atau gimana? Ini tuh bener-bener kerasanya masih kerasa ringan, nggak berat, nggak gerah Pokoknya masih nyaman kalau misalkan kamu mau pake moisturizer sebelumnya Aku nih ya, kalau misalkan aku pake deretan skincare yang lengkap ya kan Dari mulai toner, serum, moisturizer, kemudian sunscreen Ini tuh nggak peeling, nggak peeling ya Bener-bener nggak peeling Nah kalau misalkan kamu cobain sunscreen Implora ini terus kemudian peeling Berarti ada yang salah dari skincare step sebelumnya Entah itu moisturizernya, misalkan yang bikin peeling gitu ya Pokoknya kamu cobain aja dulu, kalau misalkan peeling nih ya Kamu skip dulu nih moisturizernya, gimana masih peeling nggak? Nah kalau misalkan masih peeling berarti bukan dari moisturizernya Cobain lah di skip apanya yang sebelumnya gitu, tonernya atau serumnya Kayak gitu ya Menurut Mami sih ya, ini tuh dibandingkan oily skin Ini tuh kayaknya tuh bakalan cocok banget di kulit yang dry skin Jadi misalkan mau pake moisturizer sebelumnya atau skip juga Ini bakalan masih nyaman di kulit yang kering Selain kering, kulit Mami itu kan bener-bener sensitif ya kan Nah Mami cobain ini di keadaan kulit Mami yang bener-bener skin barriernya lagi sehat Ini tuh nggak bikin perih di cuping hidung atau di pipi Nggak sama sekali, nggak perih Malahan nih rasanya ketika Mami pake implora ini Kulit tuh kayak berasa adem gitu Nyaman aja di kulit Terus gimana Mami keadaan Mami kalau misalkan setelah eksfoliasi nih malamnya Paginya pake sunscreen implora Kalau misalkan kondisi kulit Mami masih kayaknya tebal ya Skin barrier-nya masih kayaknya baik Ini nggak perih sama sekali Beneran deh Tapi nih kalau misalkan kulit Mami lagi rewel ya kan Kayak waktu kemarin-kemarin ya sempet sakit, nggak skin care-an Pokoknya mah blush aja ya gitu Berarti kan skin barrier Mami ruksak ya Terus kayak ada jerawat gitu Pokoknya Mami cobain ini tuh lumayan agak perih Tapi dia nggak menyiksa Aduh sih Nggak menyiksa gitu ya Apa Kekulit Mami meskipun dia perih Cuman 1-2 detik, 3 detikan udah blush ilang gitu Sejauh ini si sunscreen implora ini Menurut Mami dia nggak perih di mata Sejauh aktivitas Mami yang Mami lakukan ya kan Kayak ibu rumah tangga Apa sih Masak, merennya ngepel, nyuci piring gitu-gitu aja Dan keluar rumah juga Keringetan juga ke mata nggak perih Selama nggak kucek-kucek meren ya Mami jarang kucek-kucek mata Soalnya mau pakai kacamata gitu Jadi mau kucek-kucek mata Sok rada iwe gitu Karagok gitu Udah kena kedu kacamata Biar memantapkan kalian Supaya bener nggak sih sunscreen implora ini T bagus Nah dia itu mengandung komposisi Hyaluronic Acid Yang dimana komposisinya itu melembabkan Ya kan fungsinya Nah ini bener banget Mami setuju banget sama si klaimnya melembabkan Karena ini tuh bener-bener kulit Mami yang kering itu Bener-bener kerasa lembabnya Kalau kalian tau ini juga ada Almond Extract Dan si Sandria Sinensis Fruit Extract Yang dimana ini tuh skincare untuk bikin kulit kamu lebih sehat Kemudian ada Camellia Sinensis Lip Extract juga Buat antioksidan membantu mencegah kerusakan Akibat paparan sinar UV Satu lagi nih sayangnya Rada nyontek ya Sebentar soalnya ya Pabulit Namanya abis ini salah Ada Cartamus Tinctorius Flower Extract Ting-tang-tingtung Ting-tang-tingtung Membantu menenangkan kulit Yang mengalami peradangan Dan menghambat pertumbuhan bakteri Penyebab jerawat Mungkin kandungan si Ting-tang-tingtung itu ya Yang bikin rasanya bener-bener Adam ke kulit gitu Enak banget aja rasanya gitu Ini menurut mami kesimpulannya Kalau misalnya implora sunscreen ini Bisa dipakai di all skin type Apalagi buat kamu yang acne prone Dan juga sensitif Cobain aja dulu ini ya Tapi nih ya Yang jadi problematika Atau pikiran mami gitu ya Kayak unek-unek gitu Nah ini tuh Apakah bener-bener memproteksi Kalau misalkan dipakai berjam-jam di luar rumah Karena apa? Karena kan aktivitas di luar rumah itu Lebih sering Lebih berat kan Dibanding di luar rumah Eh di dalam rumah Ya kan Jadi kan pastinya juga Lebih berkeringat gitu Apalagi kalau misalkan dipakai olahraga Apakah masih keneh memproteksi Tapi sih sejauh ini Mami pakai ini Keluar rumah itu ya Baik-baik aja Dia nggak kusam Nggak terlalu minyakan Ya kan Cuman ya minyak alami Ya pasti ada Cuman nggak Kayak basuh Cebrek gitu Enggak gitu Cuman yang jadi mami unek-unek Kita cobalah yang punya UV kamera Ya kan Nah itu tuh tolonglah gitu Berjam-jam di luar rumah Kan kalau misalkan ini Mami udah pernah lihat Beauty reviewer ya Pakai ini di UV kamera Pas awal-awal Dia tuh bener-bener hitam Apa ngeblok gitu ya Maksudnya Kelihatan lah si proteksinya gitu Nah Tapi yang mami Jadi pertanyaannya Nah apakah ini tuh Bener-bener masih keneh Ada proteksinya Kalau misalkan kita pakai Berjam-jam di luar Ngerti kan Nah itu aja sih Unek-unek mami Karena kan dipikir-pikir lagi ya kan Ini tuh mah udah Mah murah Isinya banyak Terus Bagus Ya sayang banget kan Kalau misalkan Kita pakai keluar rumah Ternyata proteksinya Rendah gitu kan Jadi sama aja bohong Kayak Kita nggak pakai sunscreen Gitu aja sih So kesimpulannya Si sunscreen implora ini Menurut mami ini tuh Yang Satu-satunya Yang paling murah Isinya banyak Dan juga ternyaman Di kulit mami ya Ini mah Preferensi mami aja Jadi mami bakalan Review tentang Si implora Jelly tinnya Yang baru Mami bakalan Sekilas aja Nge-reviewnya Karena mami cuma punya Satu set aja Yaitu yang Sangria Kagingnya mami suka Ini tuh lebih simple Kayak nggak pasaran aja Gitu ya Ini tuh lucu Simple aja Keliatannya gitu Teksturnya Sesuai dengan namanya Ini tuh ada kayak Jelly-jelly gitu Dan ada efek Melembabkannya sedikit Aromanya juga enak Ada aroma sirup Anggur manis Dan bagusnya Ini tuh kalo misalnya Dijilat ya Nggak pahit Sayangnya mami tuh Nyesel banget ya Beli yang sangria ini Kenapa? Karena ini tuh Warnanya hampir sama Beplek-ketipelek sama Yang implora Cheek And lip tin Yang vampire blood Bener-bener sama Ini tuh mami udah pake ya Cuman bedanya Yang si sangria ini Lebih lembab gitu Dibandingkan sama Si implora yang lama Terus si ketahanannya Yang implora yang baru ini Jauh lebih tahan lama Dibandingkan yang lama Untuk ketahanannya Sejauh ini mami udah pernah pake Ini ke rumah sakit Ya kan Dari pagi sampe siang Jujur li lah ini Kalo misalkan untuk bulan puas sama Ini awet gitu ya Di bibir kamu Tapi kalo misalkan Kamu minum Kamu makan Ya belas aja gitu Ilang Nggak awet-awet banget gitu Cuman Bener-bener lebih awet Dibandingkan Jeng nubah helak gitu Daripada si ini tuh Ini tuh jauh lebih awet Untuk ketahanannya Apa sih yang diharapin Hanya dengan Lip tin Sekelas Bukan sekelas ya Harga cuman 17 ribuan aja Sampai 20 ribuan aja Mau yang kayak gimana sih Tahan badai dan Banjir gitu Kan nggak juga Ini kalo misalkan Si vampire blood ini ya Kalo misalkan dipake ya Kayaknya tuh Beberapa menit Kamu gitu-gitu Terus minum makan udah belas hilang Nah kalo ini masih Masih lebih lama lah Ada jam-jaman lah Sejaman lah Masih kuat gitu Nah kalo misalkan Kamu mau awet Kuasa Pasal ini kalo misalkan Untuk pemakaian Sehari-hari Di rumah aja Ini bagus Kalo misalkan untuk Pergi-pergian Nggak tahan lama Kurang tahan lama Tapi kalo misalkan Kamu mau pake ini Pempergian Bisa nih Untuk yang sangria Kamu ombre bagian dalam Di atas lip cream Ya lip cream yang matte Itu pasti bisa Lebih tahan lama Kalo kata Mami ya Tapi sih Untuk secara formula Ketahanan Mami lebih suka Yang implora ini Nggak nyesel-nyesel amat Cuman nyeselnya itu Kenapa Mami harus Bilih set sangria Karena Mami nggak seboga Di vampire blood Sama Plek-ketik Plek gitu Dan si implora yang baru ini Lebih banyak warnanya Dibandingkan ini Tapi lebih soft gitu Warnanya nggak gonjir-gonjir amat Jadi kamu lebih banyak Pilihan warnanya Di yang baru Beli aja sih Kalo kata Mami Jadi nih ya Hapunten Bisan Hapunten ya Kalo misalkan Jadi si implora gelitin ini Tuh nggak spesial-spesial banget Di hati Mami ya kan Jadi ini tuh kayak Hai Inilah implora gelitin Dengan packaging yang fresh Dan formula yang lebih unggul Dibandingkan dengan lip tin yang lama Gitu Jadi itu dia reviewku Mengenai si sunscreen implora Dan juga lip tin terbarunya Di implora Semoga menjawab rasa perasaan kamu Dan kira-kira beli atau nggak Menurut Mami Ya belilah Cobain ya Siapa tau cocok ya kan Dan terima kasih Sudah nonton video Mami Dari awal sampai akhir Dan sampai jumpa Di racun San Eh racun Racun skincare berikutnya ya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.